Pemerintah telah menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, serta sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru negara Nusantara. Selain jalan tol, bandara, jembatan, dan bendungan, jalur kereta api juga akan dibangun di kawasan ibu kota negara. Adapun pembangunan moda transportasi masal ini sebagai upaya mendukung aksesibilitas di kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP dan sekitarnya. Seperti dikutip dari salah satu sumber, Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan mengatakan ada tiga koridor koridor kereta api yang akan beroperasi di kawasan ibu kota negara, Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Nah, sebanyak tiga koridor tersebut, diantaranya yang pertama adalah koridor bandara sepinggan, kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP yang jaraknya sekitar 74 km. Berdasarkan kajian, kereta api ini akan mengangkut lebih dari 1,6 juta orang per tahun atau sekitar 5 ribu orang per hari. Yang kedua adalah koridor penumpang dan barang antar kota Trans Kalimantan yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2030. Sedangkan yang ketiga adalah koridor kereta api perkotaan Balikpapan dan sekitarnya sepanjang 140 km yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2040 mendatang. Kabarnya salah satu jenis kereta api yang akan dibangun di kawasan ibu kota negara Nusantara adalah kereta api yang berteknologi tinggi, yaitu Autonomous Rail Rapid Transit atau ART atau disebut juga dengan kereta api tanpa rel. Penggunaan kereta api tanpa rel tersebut diklaim dapat menekan biaya investasi karena tanpa perlu membangun jalur rel kereta api tersebut. Akan tetapi Kementerian Perhubungan Kabarnya masih akan terus mengkaji lebih lanjut karena ini termasuk teknologi baru. Nah, mana yang akan lebih duluan dibangun dari tiga koridor kereta api tersebut? Sesuai dengan permintaan di kawasan ibu kota negara Nusantara, kabarnya analisis yang dilakukan oleh Kementerian saat ini yang menjadi prioritas pembangunan kereta api tersebut adalah koridor bandara sepinggan sampai dengan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP disusul dengan kereta api regional.